Bakal Capres Koalisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut saat ini partainya sedang dalam kesedihan karena ditinggal oleh Presiden Jokowi. Menurut Ganjar, PDIP tidak akan larut dalam kesedihan dan siap memenangkan pil pres mendata. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa PDI Perjuangan sedih dan luka hati karena Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan dinilai telah meninggalkannya. Padahal PDI Perjuangan mengaku selama ini telah memberikan keistimewaan kepada Jokowi Dodo. Baca Pres Koalisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersebut. Menurut Ganjar, PDI Perjuangan tidak akan larut dalam kesedihan dan siap memenangkan pil pres mendatang. Ganjar Pranowo juga mengaku tidak akan berlarut dalam romantisme kesedihan dan justru akan semakin semangat untuk bertarung habis-habisan memenangkan pemilu 2024. Kesedihan itu pasti ada, tapi kita tidak akan cengeng. Banteng tidak cengeng. Banteng ketaton itu langsung bergerak. Jadi, kita tidak dalam romantisme kesedihan, tapi kita harus berjuang. PDI Perjuangan itu waktu PDI juga dihajar habis-habisnya, dibakar itu. Bahkan ada yang mati kok. Jangan lupa dengan kuda tuli loh ya. Dan kita coba fight terus. Kita tidak cengeng dengan segala apa namanya yang terjadi. Dan sampai detik ini, saya tetap menghormati Pak Jokowi, saya menghormati Mas Gibran sebagai sebuah pilihan-pilihan politik. Selain itu, Hasto Kistianto juga menegaskan, PDIP kini berfokus pada pemenangan Ganjar Mahfud. Udah lah kita fokus pada pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud sebagai jawaban bagi lahirnya kepemimpinan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Jangan dibelok-belokkan ke yang lain, ini fokus kita. Hasto soal susulan tiga periode itu yang datang dari Pak Lura itu? Itu juga, itu sudah menjadi masa lalu rakyat sudah mencatat. Sehingga sekarang rakyat bersyukur bahwa Ibu Mega bersama dengan partai pengusung lainnya melihat bahwa dukungan Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini makin luas, makin kuat. Karena kami berdiri atas kebenaran politik. Hasto, Enggan menanggapi lebih jauh berkaitan dengan status Kibran Raka Buming Raka di IPDIP. Sejumlah elit partai benteng moncong putih pun lebih memilih bersikap pasif dengan manuver politik putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Tim TV One mengabarkan.